Pemirsa Kepolisian Sektor Menteng menyiapkan pos untuk warga menteng yang kedapatan dalam melanggar protokol COVID-19 dan khususnya selama malam pergantian tahun. Sebanyak enam pos kesehatan telah disiapkan untuk menindak para pelanggar. Pemprov DKI Jakarta melakukan penutupan 94 ruas jalan dan fasilitas umum di DKI Jakarta selama malam pergantian tahun 2021. Hal ini guna menghindari adanya kerumunan masa yang ingin merayakan pergantian tahun di tengah pandemi COVID-19. Kepolisian Sektor Menteng pun menyiapkan enam pos kopenindakan untuk warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Apabila ada warga yang masih melanggar, maka akan langsung ditindak dengan dilakukan tes rapid di pos yang telah disiapkan. Kapolsek Metro Menteng, Kompol Ifar Manosoh mengatakan, enam pos tersebut dibagi di titik-titik wilayah Menteng. Ini satu poskonya di samping. Kemudian yang titik yang lain, Taman Seropati. Satu, itu kami mendirikan posko operasi penanganan COVID secara terpadu, termasuk pelaksanaan rapi di situ, lengkap dengan APD. Kemudian titik yang kedua di Taman Menteng, kemudian Tugu Proklamasi, kemudian Tambak Ujung, dan yang satu ini. Pemprovdekat Jakarta juga mengimbau agar masyarakat bisa merayakan pergantian tahun bersama keluarga di rumah. Dari Jakarta, Pradev Kumar, Febri Dwi Nusantara TV melaporkan.